Berbicara tentang bagaimana menjadi pribadi yang bertakwa sesungguhnya tidak ada di ruang pahkum. Kita semua, kaum muslim, seberapapun kadar keislaman kita sedang membangun diri kita menjadi insan-insan yang bertakwa melalui berbagai proses ibadah dan proses kehidupan kita dalam bermuamalah. Bahwa sejatinya kita ingin terus menjadi orang yang semakin tinggi kualitas ketakwaannya. Bahkan mungkin mereka yang merasa sudah mengaku Islam tetapi belum menjalankan ibadah secara sepenuhnya, juga mereka juga ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena itu ketika kita berbicara tentang menjadi, to be atau to be coming gitu ya, itu sesungguhnya proses yang sangat tepat untuk menjadi bertakwa. Puasa misalkan ketika kita tunaikan selama satu bulan yang lalu, di ujungnya kan tujuannya adalah la'al lakum tatakun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Sehingga proses sehingga proses la'al lakum tatakun itu proses terus menerus untuk menjadi orang yang bertakwa. Artinya bertakwa tidak akan sekali jadi dan menjadi, tapi akan terus menerus. Nah, tinggal seberapa jauh kita melakukan intensitas agar proses bertakwa itu terus mengkristal di dalam diri kita dan mengaktual di dalam kehidupan kita. Disitulah yang membedakan satu orang dengan orang lain dalam hal ketakwaan. Terima kasih.